Intro Wakil Ketua Dewan Kamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa meningkatnya dukungan militer yang diberikan Barat kepada Ukraina berisiko memicu konflik antara Rusia dan NATO. Hal tersebut disampaikan Medvedev yang merupakan mantan Presiden Rusia sekaligus kutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 12 Mei 2022. Medvedev menambahkan bahwa konflik dengan NATO selalu membawa risiko berubah menjadi perang nuklir besar-besaran sebagaimana dilansir Luters. Invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan menimbulkan kehatiran akan konfrontasi besar antara Rusia dan Amerika Serikat sejak Perang Dingin. Medvedev menuturkan negara-negara NATO memompas senjatanya ke Ukraina, melatih pasukan Ukraina menggunakan peralatan barat, serta mengirim tentara bayaran. Rusia dan Amerika Serikat sejauh ini adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sementara tiga negara anggota NATO, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Putin mengatakan operasi militer khususnya di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Oleh karenanya, lanjut Putin, Moskva harus bertahan melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia. Terima kasih telah menonton!